Intro Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Rabu 23 Agustus 2023. Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami bersyukur pagi ini, kami boleh menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini, namun sebelumnya Tuhan, kami rindu membaca bahkan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan rohol kudus-Mu, biarlah firman-Mu kami boleh pahami dengan baik, dan dapat kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam hidup kami. Bersabdala ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Masmur pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian, Manusia hina sebagai mahluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing dombah dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mencerminkan kemuliaan Allah. Adakah kita sadar bahwa ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa? Karena itu ketika pemasmur mempelajari langit, bulan, dan matahari, dan semua yang telah diciptakan Allah. Kemudian ia dikejutkan dengan karya utama dari pencipta, yaitu manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan dia berseru dalam kesadaran yang mengejutkannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 Dibanding dengan alam semesta, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan yang amat luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan oleh Tuhan? Ayat 6 sampai 9 menegaskan kembali karya sekaligus perintah Allah bagi manusia untuk menguasai binatang di darat, laut, dan udara. Menguasai segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pemasmur mengawali dan mengakhiri pujiannya dengan mengakui keagungan Allah di antara seluruh ciptaan. Dan di antara seluruh ciptaan, pemasmur menyebut manusia sebagai ciptaan yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Artinya manusia diberi kekuksusan lebih dari ciptaan lainnya. Karena itu manusia diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Inilah tanggung jawab mulia yang diberikan Tuhan kepada kita yang patut dihargai. Dan dilakukan dalam rangka memwujudkan maksud Allah kepada seluruh ciptaannya agar dapat memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapak di sorga, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan memelihara kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam masa lansia. Tuhan kiranya terus memberkati dan memberikan semangat bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menuntun dalam masa tua mereka. Bapak di sorga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi dan shalom. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.